KOMISI 6 DPR RI mendorong PT Bio Farma sebagai holding BUMN Farmasi untuk menyelesaikan permasalahan utang dan inefisiensi anak perusahaan. Jajaran direksi BUMN Farmasi yang baru terpilih diharapkan melakukan pembenahan menyeluruh agar permasalahan dapat segera diselesaikan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menyebut, besarnya hutang perusahaan dan kerugian akibat penurunan penjualan yang dialami anak perusahaan harus menjadi fokus penyelesaian para jajaran direksi. Proses bisnis holding BUMN Farmasi beserta anak perusahaannya juga perlu ditata kembali agar perusahaan kembali sehat dan menghasilkan keuntungan. Biaya produksi obat lebih tinggi daripada harga jual obat, ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana perusahaan bisa hidup? Perusahaan tidak bankable, tidak bisa cari hutangan di luaran. Bagi kapital tidak ada, negatif. Ya terus seperti apa? Jadi harus ada keterbukaan, nah nanti peran dari holding menata restru-nya seperti apa. Sementara tadi benar yang dikatakan oleh Pak Sadiq, punya 12 manufacturing plant terbesar nomor 5 di dunia, tapi utilisasinya berapa persen? Di bawah 30 persen. Bagaimana perusahaan bisa untung dengan tingkat diutilisasi di bawah 30 persen? Di dunia itu perusahaan farma beroperasi di atas 80 persen semua. Lebih lanjut, Haris mendorong jajaran direksi baru BUMN Farmasi untuk melakukan pembenahan dan dapat menyampaikan permasalahan secara terbuka agar memperoleh solusi penyelesaian dari berbagai masalah yang ada. Pemerintah juga harus memperkuat dan melindungi industri bahan baku dalam negeri seperti yang sedang dijalankan oleh Kimia Pharma agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Dari Provinsi Jawa Barat, Helmy Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan.